Intro Halo selamat pagi pemirsa yang ada di rumah Kembali lagi bersama Danti disini Dan hari ini Danti akan memberikan informasi-informasi yang pastinya menarik serta menginspiratif Nah untuk kalian para mahasiswa kira-kira masih inget gak nih 3 poin dari 3 Dharma Perguruan Tinggi Apa ayo salah satunya Yap sebenernya salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat Dan kali ini salah satu UKM yang berada di Kampus Politeknik Negeri Media Kreatif Sedang merealisasikan dari salah satu poin 3 Dharma Perguruan Tinggi Yaitu mengabdi kepada masyarakat Nah kira-kira gimana ya keseruannya Kita lihat liputannya Unit kegiatan mahasiswa atau yang biasa disebut juga dengan UKM Adalah sebuah kegiatan mahasiswa yang dilakukan di luar jam perkuliahan UKM ini bergerak di bidang non-akademik dan juga akademik Seperti kegiatan olahraga, English club, seni, dan keagamaan Salah satu dari UKM yang ada di Polimedia Yang bergerak di bidang keagamaan adalah IMIP Atau Ikatan Mahasiswa Islam Polimedia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Naupal Lutifadila Selaku dari Ketua Aldrika IMIP Polimedia Kata Berbicara mengenai IMIP Social Care IMIP Social Care sendiri adalah salah satu program kerja yang ada di IMIP Dan dinaungi oleh Divisi Studi Islam yang ada di IMIP Dan tujuan IMIP Social Care sendiri adalah untuk mengimplementasikan Tidak-tidak pergubungan tinggi yaitu pengabdian masyarakat Dan juga salah tujuan kedua dari kami untuk mengadakan IMIP Social Care adalah Untuk memberikan pencerdasan kepada anak-anak di usia dini Tepatnya dari SD sampai SMP Karena yang kita tahu pendidikan di Indonesia sudah mulai hilang moralitasnya Karena di IMIP Social Care sendiri kami menangankan nilai-nilai Islam Dan juga pengajaran formal lainnya Dan manfaat dari IMIP Social Care sendiri adalah Dari sisi agama, kita berpondasi persisial agama bahwasannya Ketika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain Dan orang yang kita ajarkan mengamalkan ilmu yang kita ajarkan Maka pahala orang yang kita ajarkan mengadai kepada kita Jadi yang biasa disebut dengan amal jariah Amal jariah adalah amal yang tidak akan pernah putus Walaupun kita sudah tidak berada di muka bumi ini Karena yang kita yakini kehidupan sesungguhnya adalah di akhirat Wassalamualaikum Wr. Wb Program tersebut ternyata memiliki dampak yang cukup positif Bagi para anggota IMIP Lalu bagaimana tanggapan dari orang tua Dan juga anak yang mengikuti program IMIP Social Care Beserta pengaruh yang mereka rasakan Tanggapan saya mengenai pelajaran tambahan yang diberi kakak-kakak Polimedia di ayasan Sangat positif Dan dengan tindak pasaan anaknya mengikuti pelajarannya Dan sampai saat ini anak saya terutama Sandra Mengikuti pelajaran dengan sangat baik dan semangat Dan nilai di sekolah juga meningkat Nilainya rata-rata Dan rata-rata Dan dia dapat ranking pertama dari kelas 1 sampai kelas 3 saat ini Dan kakaknya juga mengajarnya dengan positif Tidak dengan paksaan Dan anaknya juga diajar sesuai dengan umurnya Semoga ini berlanjut sampai anaknya Lulus sekolah Terutama SD ini Dan nilainya juga bagus Sandra senang belajar di ayasan Al-Amana Di sana kakak-kakaknya baik dan ramah Di sana Sandra jadi punya banyak teman Di sana wawasan Sandra jadi bersama Selain belajar, Sandra juga dapat bermain dengan pakak-kakak Polimedia Jika Sandra punya PR dari sekolah dan Sandra tidak mengerti Pakak-kakak dari Polimedia siap membantu Pokoknya Sandra senang belajar di ayasan Al-Amana Sedakannya program IMIP Social Care Tentu sangat membantu bagi anak-anak yayasan yatim piatu Al-Amana Dalam mendapatkan pendidikan secara baik Selain ilmu yang mereka terima di sekolah formal Mereka juga mendapat ilmu tambahan yang diberikan oleh anggota ini Bukan hanya anak-anak yayasan saja yang mendapat dampak positif dari program ini Namun, para pengajar pun juga merasakan dampak positifnya Mereka merasa senang karena bisa berbagi ilmu yang mereka miliki kepada anak-anak yayasan Nah, gimana tadi liputan yang menarik bukan? Ternyata nih ya, IMIP Social Care itu sangat banyak sekali manfaatnya Dan untuk para mahasiswa di rumah yang masih belum menjalankan poin dari tridema perguruan tinggi Yuk kita sama-sama melaksanakannya supaya Indonesia jauh lebih baik Akhir kata dan dipamit ya, tetap semangat dan sampai jumpa